Kalau dibuka menjadi bahasa Indonesia, mungkin di sini jadi administrasi ya. Tapi saya menggunakan bahasa Inggris saja. Nah, ini ada user. Nah, ini ada administrasi. Oh, ini site administration. Seolah-olah, bentar pikir salahkan. Site administrasi. Di sini ada user. Di sini ada account. Oke. Jadi, untuk menambahkan user, ada beberapa cara. Cara yang manual. Cara manual berarti kita masukkannya satu-satu ya. Nah, di sini. Add new user. Nah, di add new user, berarti masukin nama usernya di sini. Nah, ini mah satu-satu. Nggak apa-apa, tapi penting juga satu-satu. Misalkan, masukkan user satu. Ini biarkan saja, nggak usah di ini. Ini suspend account, jangan di check list. Ini generate password, nggak usah. Kita masukin password. Nah, password. Terus, misalkan disini, ada huruf besar, huruf kecil, dan ada simbolnya. Alphanumerik. Alphanumerik. Alphanumerik, ya. Unwim. Misalkan tadi 99, nggak apa-apa. Sampan aja, bintang, nggak besar aksil. Itu salah satu yang paling gampang. Jadi, password mah standar saja. Nanti ketika dikasihkan ke si dosen ataupun mahasiswanya, jadi sama aja sebenarnya. Tapi jangan disamakan dengan admin, ya. Misalkan, ini user satu. Postname-nya user satu. User satu. Unwim. Email ini penting. Yang dicatat merah ini, bahwa dia penting. Misalkan, user satu. At unwim.ac.id. Contoh saja, ini sudah sebenarnya. Ini kalau sudah, ini create user saja. Nah, itu kalau satu persatu, tampaknya memang melelahkan dari satu-satu. Kalau seandainya si usernya itu ada 10 ribu, gitu ya. Kalau mahasiswa kan bisa seribuan, bisa ratusan. Nah, bagaimana kita caranya mengupload? Si user itu melalui TXL. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini misalkan ada upload user. Upload user, menu upload user. Upload user itu di site adminisasi tadi, user, account. Kalau tadi add new user, sekarang upload user. Nah, upload user. Upload user. Yang bisa di-upload itu adalah berupa file. Nah, yang penting itu apa? Kita coba di sini. Nah, berarti upload user itu komponennya adalah fill-nya ya. Ada username, password, first name, last name, dan email. Nah, caranya bagaimana? Buka aja di Excel. Buat. Saya buka di Excel-nya. Excel-nya kelihatan enggak? Enggak ya? Betul. Betul, setedap. Excel dibuat di Excel. Saya share dulu. Nah, saya screen share Excel-nya. Nah, Excel ya. Nah, berarti harus kita buat itu adalah yang pertama adalah username, password. Blank. Nah, username. Nah, itu kan. Password. First name. First name, last name, dan email. Nah, sebentar, saya cek dulu. Username, password, first name, last name, dan email. First-nya salah. First, gitu ya. Plus name. Nah, misalkan, kalau sudah punya database semua, gampang. Tinggal dikopikan saja dari database. Tinggal di rumah headernya, dan seterusnya. Misalkan username. Misalkan tadi kan saya buat user 1 ya. Saya buat user 2. Misalkan user 3. Nah, gini. Itu di nomoran, saya matanya. Ya? Itu di nomoran. Kolom nomor, gitu. Tong, tong. Gini aja. Gini aja udah. Jangan pakai nomor. Jadi, langsung ke header, langsung ke ini saja. Sebab nanti ini akan dikonversi lagi dalam bentuk yang lain. Misalkan saya buat 10 user lah ya. 10 user, password-nya mah samakan saja. Misalkan, Wim 99. Kita ngembalikan. Terus, misalkan ini user 2. User 2, ini user 3. Misalkan ini Wim. Jadi, saya samakan saja. Biar gampang. Nah, gitu. Nah, ini email-nya. Misalkan. User 2. F. Wim. 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 Nah, kenapa ini? Karena memang ini yang diperlukan ya. Yang diperlukan pada saat kita mengisi user. Eh, kenapa? Ininya nggak boleh ada yang sama. Jika Jika harus manual, intinya sebentar. Terima. Sebab si email itu tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, ini akan gagal pada saat nanti proses impornya. 8. 9. 10. Nah, ini sudah di Excel. Sudah kita buat di Excel. Password. Ini saya samakan saja lah sebuahnya. Nah, ini password saya samakan saja. Setelah selesai, saya simpan ya. Set. Saya simpan di dokumen. Nah, ini. Tapi. Nah, setelah selesai, saya simpan. Di CPS saja. Di CPS, tapi bentuknya jangan Excel. Tapi diganti jadi ini. CPS, comma, delimited. Ada yang masuk. CPS, comma, delimited. Ini ya. Nah, ini namanya. Kelihatan, Bu ya? Semuanya ya? Audio, Ton. Kelihatan. Oke. CPS. Safe. Safe only the active, Safe. Oke. To keep format with live info. Yes. Yes. Oke. Sebentar. Saya cek dulu. Mungkin tidak kelihatan di lagi. di file yang lain. Nah, nanti akhirannya itu akan menjadi file CPS bukan apa? Bukan XL ya. Bukan XL ya. Bukan XL ya. Bukan XL. Nah, langkah selanjutnya. Saya stock share dulu. Saya kembali lagi ke yang tadi. Nah, saya kembali ke sini. Saya kan sudah buat file tadi di Excel. Diimpor menjadi CPS. Kita choose file. Kita upload file-nya. choose file ini. Ada di dokumen. Saya simpannya di urin. Nah, ini. Jadi bukan Microsoft Excel set. Tapi menjadi Microsoft Excel koma seperti LU file. Nah, ini. Oke. CPS di-upload saja. Nah, sudah. Nah, ini delimiternya jangan koma. Tapi titik koma. Nah, ini jadi ini. Ini biarkan UTF-8. Kalau si file si usernya ratusan, ya ini pilih saja. Seribu saja. Bukan apa-apa. Ini bisa langsung terlihat. Tinggal di-upload. Kita lihat hasilnya. Tuh kan? Sudah ya? Status, status, satu, sisa dua, sisa tiga, sisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Berarti ini berhasil. Kalau statusnya kosong gini, berarti dia berhasil, ya. Berhasil. Oke. Sisanya tinggal diisi saja. Kalau ada yang mau ditambahkan. Di sini misalkan si file-nya apa, ID number, institusi, departemen, apa, dan seterusnya. Phone number. Kalau sudah, berarti di-upload saja. Itu akun dosen. akun mahasiswa apa-apa? Akun dosen, akun mahasiswa sama seperti ini. Oh, sama. Tapi nanti perbedaannya, ada perbedaan pada saat kita pengaturan apakah dia sebagai dosen atau dia sebagai siswa. Nanti itu, Pak, ya. Siap. Oke, dulu deh. Upload user. Upload user. Oke, sudah kan? Continue. Nah, user read 9, error 0. Berarti sukses semua. Sukses semua. Kalau masih sama, username-nya NIM, menurutnya kalau dosen Niden saja, ya? Boleh, gitu. Boleh, gitu. Atau nama peneknya juga boleh. Boleh lah, bebas. Kalau nama user itu. Tapi, perlu diperhatikan bahwa nama user itu, coba kita lihat dulu, ya. Add user. Nama user itu kadang-kadang, nah ini, nama user itu, apa ya, tidak boleh mengandung angka, ya. Harus huruf semua, tapi huruf kecil, tidak boleh huruf besar, nah itu. Tapi dicoba saja, nggak apa-apa. Apalagi dia mau NIM, mau NPM, atau mau Niden. Tapi, kalau di kita, memang, nama user-nya, kalau yang sudah-sudah, berupa NPM, NIM, atau Niden saja, biar gampang lah. Biar gampang. Yang lainnya, seperti itu, sudah. Nama user sudah. Kita lihat list usernya. Kita lihat list usernya di close list user. Ada user siapa saja. Nah, ini ya. Ada user 1, user 10, dan seterusnya. Tapi, saya tidak, belum, belum, membuat user untuk dosen dan admin-nya. Makanya, ini akan, akan saya ganti ya, user 1 menjadi dosen, misalkan, atau user 10, menjadi admin yang keduanya. Videona, gue. Ya, halo? Videona, gue. Videona, gue. Masih, Masih, gue. Masih, gue. gue. Kenapa ya? Masih, Masih, Terima internet connection, establish. Establish. Udah bagus, belum? gitu ya, rada, rada blur, yang kata baca, maka baca. Kecil-kecil, kemudian. Oh, yaudah saya, 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 mata saya minus 5, gitu ya. udah mendingan sih sekarang. Mendingan, sehat berarti. Udah minum obat. Sehat. Jelas, jelas, jelas. Lanjut? Lanjut. Lanjut, oke. Ini saya jaringannya, kayaknya. Biasa dipakai, aku baru udah main game. Bener, pasti. Ini ya, user, untuk, nah, kadang-kadang suka ada yang nanya, dosen itu, pasulnya saya lupa, apa ya, gitu ya. Ada yang nanya gitu. Lupa banyak, Pak. Bagaimana cara, 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 cara melihatnya, kita tinggal di-browse list of user, terus kita masukkan aja, nama usernya siapa. Misalkan, disini adalah user 1, gitu ya, head filter. Kalau banyak, ini sangat merepotkan sekali, untuk bu. Atau bapak-bapak. Nah, ini user yang mengenung 1. Untuk melihat pasurnya apa, ya tinggal klik ini aja. Klik edit. Klik edit. Nah, user 1, user, dan seterusnya. Maka passwordnya itu, tidak akan kita kelihatan juga. Paling passwordnya itu, di-reset. Paling di-reset. Nah, user 1, saya ganti namanya, jadi dosen saja ya, dosen 1. Supaya, sebagai contoh. Update. Oke. User 1, user 10, dan seterusnya, saya remove all filternya, maka akan kembali ke, user, seperti ini. Nah, ini untuk membuat user, ada pertanyaan dulu, saya beli sini. terima kasih